Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Matematika kelas 6 SD, karangan Pak Gunanto dan Desi Adalia dan atasnya ada tulisan GAP. Tapi sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di sekip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Baiklah adik-adik, langsung saja untuk mempersikat waktu dibuka lanjutan buku Matematikanya yaitu di halaman 21. Di halaman 21 ini ada latihan 9. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ini nomor 1 dari A sampai E sudah saya tulis di buku saya. Saya tinggal jelaskan saja ya adik-adik ya. Dalam kurung 24, oh sebelumnya ini adik-adik saya mau ingatkan lagi bahwasannya di dalam positif-negatif itu ada rumus. Jika positif ketemu dengan positif hasilnya positif. Jika negatif ketemu dengan negatif hasilnya tetap positif. Jadi jika dia kembar lambangnya dia akan berubah menjadi positif atau tetap positif. Lain halnya dengan di bawahnya rumus jika ada positif ketemu negatif dia akan berubah menjadi negatif. Jika negatif ketemu positif dia akan berubah menjadi negatif juga. Jadi intinya kalau dia berbeda lambang dia akan berubah menjadi negatif. Kalau sudah nanti saya menerangkannya menggunakan utang dan bayar atau kembalian ya adik-adik ya. Untuk yang negatif itu kita bilang utang. Dan untuk yang positif itu bisa kita bilangnya bayar atau kembalian. Ini berupa uang dan utang. Oke kita lanjutkan ke nomor 1A. 24 dalam kurung dikali 12 ditambah dalam kurung 24 dikali 8. Sama dengan 24 dikali dalam kurung 12 ditambah 8. Sama dengan 24nya diturunkan yang di dalam kurung dijumlahkan. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Maka kita sudah bisa. Mengalihkan 24 ini dikali dengan 20. Hasilnya adalah 480. Kenapa angka-angka ini saya stabilo adik-adik? Karena jika adik-adik tidak mau menggunakan cara ini. Adik-adik langsung saja. Kalau gurunya memintanya langsung jawabannya saja. Berarti yang saya kasih stabilo ini silahkan adik-adik isi di titik-titiknya sini. Ini 12. Yang ini tadi adalah 8. Dia letakkan di sini. Kemudian yang paling ujungnya ini adalah 480. Tapi kalau ada adik mau memakai caranya silahkan ada adik tulis seperti yang adik-adik lihat sekarang di layar. Kita lanjutkan ke B. Dalam kurung 30 dikali negatif 6. Dikurang 30 dalam kurung dikali negatif 16. Sama dengan 30 dikali negatif 6 dikurang negatif 16. 30-nya diturunkan kalinya diturunkan negatif 6-nya diturunkan. Ini ada negatif ketemu dengan negatif menjadi positif. 16-nya diturunkan. 30 dikali. Utangnya 6 dibayar 16 kelebihan. Berarti dikembalikan 10. Ingat kembalian itu adalah positif. Jadi tidak ada tanda negatif di sini. Setelah sudah diturunkan hasilnya positif 10. Maka adik-adik bisa mengalihkan 30 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 300. Kita lanjutkan ke C. 20 dikali dalam kurung negatif 10 dikurang 11. Sama dengan 20 dikali negatif 10 dikurang 20 dikali negatif 11. Ini dulu ya Derek ya. Ini 20-nya positif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Angka 20 dikali dengan angka 10. Hasilnya adalah 200. Kemudian yang kurangnya ditaruh dulu. Ini lagi ada. 20 ini positif ya Derek ya. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian angka 20 dikali angka 11 hasilnya adalah 220. Kalau sudah negatif 200-nya diturunkan. Ini ada negatif ketemu dengan negatif. Negatif akan berubah menjadi tambah atau positif. Angka 220-nya silahkan diturunkan. Kalau sudah begini membacanya dengan utang adalah utangnya 200. Dibayar 220 berarti kelebihan. Maka itu dikembalikan 20. Dapat dari mana? Dari 220 dikulang dengan 200. Jadi yang C jawabnya adalah 20. Kita lanjutkan yang D. 30 dikali dalam kurung 22 dikurang negatif 7. Sama dengan dalam kurung 30 dikali 22 dikurang dalam kurung 30 dikali negatif 7. 30 dikali 22 hasilnya adalah 660 dikurang. 30 dikali negatif 7 adalah negatif 210. 660-nya diturunkan. Negatif ketemu negatif menjadi positif. 210-nya diturunkan. Sehingga menjadi 660 ditambah 210. Sama dengan hasilnya adalah 870. Yang E dalam kurung 25 dikali 4 dikurang dalam kurung 25 dikali 8. Itu sama artinya dengan 25 dikali dalam kurung 4 dikurang 8. 25 diturunkan. Ini 4 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 4. Jadi 25 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 100. Kalau sudah ada dikali, kita lanjutkan ke nomor 2. Tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan sifat distributif. Untuk nomor A sampai huruf E, saya sudah tuliskan di buku saya. Yang A dulu, 15 kali 32 dalam kurung ditambah dalam kurung 15 kali 18. Itu sama artinya dengan 15 dikali dalam kurung 32 ditambah 18. 15-nya kita taruh lagi di sini. 32 ditambah 18 hasilnya adalah 50. Setelah itu, 15 tadi kita kalikan dengan 50. Hasilnya adalah 750. B. Dalam kurung 8 dikali 41 ditambah dalam kurung 8 dikali 59. Itu artinya sama dengan 8 dikali dalam kurung 41 ditambah 59. Sama dengan 8-nya adik-adik tulis dulu. 41 ditambah 59 kita kerjakan. 41 ditambah 59 hasilnya adalah 100. Sehingga 8 dikali 100 hasilnya adalah 800. Yang C. Dalam kurung 27 dikali 112. Dikurangi dalam kurung 27 dikali 12. Itu sama artinya dengan 27 dikali dalam kurung 112 dikurang 12. 27-nya ditaruh 112 dikurang 12 hasilnya adalah 100. Sehingga 27 dikali 100 hasilnya adalah sama dengan 2700. D. Dalam kurung 150 dikali 32 dikurang 12. Dikurangi dalam kurung 150 dikali 12. Itu sama artinya dengan 150 dikali dalam kurung 32 dikurang 12. 150-nya dipindahkan 32 dikurang 12 hasilnya adalah 20. Sehingga 150 dikali 20 hasilnya adalah 3000. Dan ini huruf yang terakhir nomornya. 3 dikali 483 sama dengan 3 dikali 400 ditambah 80 ditambah 3. Kemudian itu sama dengan 3 dikali 400 ditambah 3 dikali 80 ditambah 3 dikali 3. Di sini sudah ada adik-adik dalam kurung 3 dikali 400 ditambah dalam kurung 3 dikali 80 ditambah dalam kurung 3 dikali 3. 3 dikali 400 hasilnya di bawahnya yaitu 1200. 3 dikali 80 hasilnya di bawahnya yaitu 240. Dan 3 dikali 3 hasilnya ini yaitu 9. Sehingga 1200 ditambah 240 ditambah 9 hasilnya adalah 1449. Baiklah adik-adik sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang biar makin faham. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share juga kepada teman-temannya. Agar mereka terbantu untuk mengerjakan buku Matematika kelas 6 Karangan Gunanto dan Desi Adalia yang atasnya ada tulisan GAP. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.